hai oke welcome back to channel jetcoaster motovlog hari ini minggu tanggal 25 Oktober Hai dan gua lagi di ngalian Semarang ini udah bulan keempat atau bulan kelima ya gua stay di sini karena emang urusan kerjaan juga Oh ya anyway kita belum pernah ya belum pernah bahas masalah helm sat di atas motor gimana kamu sekarang aja jadi helm yang gua pakai ini satres airpro carbon aramid ah tapi enggak bukan yang pakai spoiler belakang ada sebetulnya spoilernya cuma enggak gua nggak gua pakai Hai kalian motor gua kan naked nggak asyik juga kan Oh helm ini tuh bahan utamanya ini udah pasti karbon-karbon aramid dari resepan dari pabrikan syak ya kita nggak tahu dia fibernya model-model kayak gimana gitu yang jalan karbon aramid gitu dan itu gue udah pernah gue udah pernah bongkar nih helm sampai ke dalam-dalamnya emang karbon sih helm ini tuh kalau dibilang enteng enggak terlalu enteng enggak enggak terlalu enteng malah lebih ke menengah ya helm ini antara berat sama ringan gimana sih enggak menengah berat sama ringan jadi di tengah-tengah salah satu yang bikin dia nggak terasa berat yaitu ukuran dia punya busa tuh nggak cepet kempes kayak Hai jujur aja sebut gue sebut merek gue aku pernah pakai AGP K3 SW selama 6 bulanan emang dari busa udah mulai nggak enak sih dia gampang kempes juga Hai cuma kalau ini helm dari gua punya shak skywall sampai shakless air pro ini lumayan lumayan busanya masih tepat tahan lah cuma emang eh bludru nya maksudnya beberapa bagian di neck rollnya emang cepat ngebrudul perlu perawatan dan kalau bisa sih jangan disikat deh jangan disikat pakai sikat baju kalau bisa sih cuman kita enggak tahu kotornya Daki ya apa untuk airven di mana paling kerasa di jidat di sini di sini nah sini kita paling kerasa di situ ah dia jalan 60 udah mulai kerasa airvennya lumayan terus kalau untuk airven yang disini itu sebetulnya belakang ada filter cuma lagi nggak gua pasang filternya kalau ini udah pasti lu jalan berapapun berasa banget karena easy banget buat dibuka kalau untuk yang dua di atas ini tuh ah kurang ya kurang-kurang mungkin lu mesti jalan lebih dari 60 baru berasa kalau baru jalan-jalan 60 gitu enggak enggak berasa buat yang di atas yang kanan-kirinya ya lampu merah Oh ya tadi dari bahan dan pemakaiannya sekarang fiturnya ya kita bahas fiturnya fiturnya dia udah pasti film untuk yang enggak tahu film lu bisa cari tahu sih artinya film apa Federation apa gitu lupa lebih saya lihat di sebelah sini gua taro Hai jadi itu ya skandar buat MotoGP ya fiturnya ya fiturnya terus lapisor udah pasti clear opticalnya kalau nggak salah optical kelas 5 deh kayaknya ya soalnya emang tebal sih visornya juga terus fitur keamanannya dia Hai quick release lah yang naik rollnya ya terus sama double dirinya dia pakai magnet di sebelah sini ini dia pakai magnet ada double dirinya ada magnet juga jadi untuk fitur keamanan gua rasa cukup bagus dari fitur keamanan sih gitu terus ini helm enteng udah pasti enteng menengah lah enggak enggak terlalu enteng juga kalau untuk motif sendiri yang gua pakai motifnya scotrading motif scotrading waktu dia masih di Moto2 makanya orang jarang pada pada meradiin ini motif nggak terlalu viral banget kan jarang orang pada tahu kalian sekarang tahu gua sih sekarang kalau yang motif scotrading dia lebih ke bintang motifnya bin hitam bintang gitu terus ada gambaran serigala atau anjingnya gitu lupa Nah kalau motif ini dia cuma saya ingat gua ada di saat ini S700 juga ada terus sama shak Sparta saya ingat gua sih itu Hai untuk harga gua waktu itu beli di harga 86 86 kalau untuk kelengkapan ketika lu beli baru jangan nyari buku panduan helm shock dia enggak punya buku panduan dia pasti pakai CD untuk CD room untuk buku panduannya kartu garansi lima tahun karena rata-rata helm apa tipe-tipe premium pemakaiannya pada luarsanya itu lima tahun kayak ARAI AGV shot gitu nolan gitu kan sekarang kita sampai di Kalibanteng salah satu lampu merah terlama ya semoga aja nggak kena lampu merah sih Hai ya segitu aja ulasan helm secara singkat dari gua dan tampilannya gimana Bang kalau misalnya pakai helm shockwave air pro ini ya lu bakal kelihatan ganteng kayak tukang skuteng hahaha speed dare key 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 Sampai jumpa.